Beberapa waktu lalu di sesi salah satu peserta kita itu datang dengan kondisi suami yang minta izin berpoligami Dengan pacar atau selingkuhannya yang telah berselingkuh selama beberapa tahun Perempuan tersebut adalah perempuan malam kalau nggak salah ya Yang selama beberapa tahun terakhir sebetulnya sudah terang-terangan melakukan perselingkuhan dan pacarannya gitu ya Lalu tiba-tiba sekitar kurang lebih 6 bulan yang terakhir sampai 1 tahun terakhir gitu lah ya Suaminya meminta izin untuk berpoligami Suaminya bilang aku nggak akan poligami sampai kamu mengizinkan gitu ya Sampai kamu memberikan izin secara tertulis bahwa saya dan selingkuhan saya ini, ceweknya ini gitu ya diizinkan untuk berpoligami Tentu istrinya tidak mengizinkan gitu ya Jangankan diizinkan berpoligami, diizinkan tetap jalan pacaran berselingkuh selama bertahun-tahun ini aja Nggak pernah sama sekali gitu Tapi diizinkan nggak diizinkan sebetulnya ketika laki-laki memang sudah memutuskan bahkan sudah berani terang-terangan Mau jalan lagi sama perempuan lain dan kitanya sebagai istri memang faktanya belum bisa segera memutuskan untuk divorce, bercerai atau berpisah Jelas ini jadi mau nggak mau ya jadi kayak lampu hijau buat laki-laki gitu ya, buat suami Dia akan tetap, yaudah gue akan tetap jalan secara terang-terangan gitu ya Karena lu juga ternyata nggak mencerahkan gue gitu misalnya Kondisinya seperti ini tuh nggak sedikit ya, banyak banget terutama peserta sesi kita yang datang dengan kondisi sudah seperti ini Istilahnya tuh udah carut-marut banget gitu ya, udah babak belur banget rumah tangganya yang datangnya dengan kondisi seperti ini tuh banyak Nah sedikit ya, tidak satu dua Nah tapi tetap pada faktanya mau seberat apapun yang dirasakan gitu ya Artinya kondisi kejiwaannya atau mentalnya udah sebabak belur apapun Maksudnya memang mencerahkan suami belum-belum juga bisa diputuskan bahkan dijalankan sama teman-teman kita ya yang mengalami situasi seperti ini Salah nggak sih ini? Ini bukan tentang benar-salah, ini tentang kemampuan ya Kalau ditanya benar atau salah, wa'allahu alam ya Tapi kita paham banget untuk bercerai sama suami, apalagi kita punya anak gitu ya Terus kita belum punya pekerjaan, kita tidak mandiri secara finansial, tidak mandiri secara mekanisme kehidupan dan lain sebagainya gitu ya Bahkan memang mungkin tidak pernah berpikir akan menjadi janda Tentu ini bukan pilihan yang mudah gitu loh Bahkan bisa membuat kita tenggelam dalam kondisi seperti ini bertahun-tahun lamanya gitu Nah pertanyaannya sah-sah aja nggak sih Mi? Ya tentu sah-sah aja gitu Tapi tentu kan yang menjadi masalah adalah apakah teman-teman menjalankan rumah tangga seperti ini dengan kondisi baik-baik saja atau berdarah-darah? Jawabannya pasti berdarah-darah terutama teman-teman yang udah datang ke sesi Kenapa datang ke sesi? Karena faktanya setelah bertahun-tahun diselingkuhin suami bahkan ada yang sampai beraninya kayak gini ya Suaminya berani kayak gini gitu ya, izin berpoligami dengan selingkuhan bertahun-tahunnya itu gitu Ternyata tetap juga aku memilih untuk bertahan dalam rumah tangga ini tidak mencerahkan dia gitu ya Pastikan kondisi seperti ini kondisi yang membuat mentalitas teman-teman berdarah-darah Makanya kalau ada pertanyaan Mi, suami selingkuh itu sebenarnya kok harus apa sih? Jawaban ini nggak pernah berubah ke teman-teman yang menjalankan sesi Ke semua peserta sesi Sampai hari ini sudah ada ribuan peserta sesi ya yang datang dengan pertanyaan sejenis Mi Suamiku selingkuh aku harus apa? Mimi nggak pernah merubah jawaban Mi dari dulu Suami selingkuh aku harus apa? Kalau kata lingkungan suami selingkuh itu berarti Antara pilihannya aku harus bercerai, aku harus bertahan Aku harus balas dendam, cerai juga Aku harus mengumpulkan bukti-bukti Atau aku harus melabrak pelakornya sampai dia malu gitu ya Kalau kata lingkungan lima jawaban ini Tapi coba deh teman-teman bayangin, rasa-rasain Walaupun kita sudah memutuskan mau melakukan salah satu dari lima pilihan ini Yakinkah kita bisa melewati ujian ini dengan baik? Contoh, kita bercerai Memilih untuk bercerai Coba, tanya sendiri sama jiwa kita masing-masing ya Memilih untuk bercerai setelah suami ketahuan selingkuh Kalau jiwanya belum kuat, kalau jiwanya masih berdarah-darah Kalau jiwanya belum tenang, tidak akan pernah mampu menceraikan Mau suami sudah sampai sejahat apapun, sezolim apapun Bahkan suami kelihatannya kayak bersekongkol dengan selingkuhannya itu Untuk menggeser kita gitu ya Untuk menyakiti kita, gak akan membuat kita bisa menceraikan suami Kalau jiwanya belum tenang, masih berdarah-darah Atau mau bertahan Aduh, bertahan itu cuma membuat kita dan suami memang tidak menggenggam surat perceraian Tapi faktanya rumah tangga ini akan seperti neraka gitu ya Yang resikonya bisa jadi Kita mungkin sama suami tidak bercerai gara-gara perselingkuhan suami Tapi bisa aja kita sama suami malah bercerai gara-gara kita dan suami yang setiap hari ribu terus gitu ya Karena kitanya gak selesai-selesai rasa traumanya Ngungkit-ngungkit terus dan lain sebagainya Pilihannya misalnya pilihan ketiga Ngumpulin bukti-bukti, pokoknya dia harus ngaku Terus kalau dia udah ngaku, udah terkumpul sama bukti-bukti, dia udah mengaku Dan ternyata suami malah bilang ya abis gimana, saya udah jatuh hati sama dia Terus sekarang kamu maunya apa, kita bisa apa Gitu ya Kalaupun dia, yes misalnya mengumpulkan bukti-bukti Terus dia minta-minta maaf, minta-minta ampun Dan berjanji tidak akan berhubungan dengan perempuan itu lagi Tapi kita udah ngedapetin semua bukti-bukti nih Udah sampe baca chatnya, udah sampe nonton video-videonya Udah sampe ngeliat sendiri foto-foto kiriman mereka satu sama lain Udah ngeliat bukti-bukti Mungkin bukti-bukti check-in, bukti-bukti perjalanan di Google Map mereka Ternyata selama ini kemana-kemana aja Emang sekalipun suami minta maaf dan berjanji tidak akan menemui perempuan itu lagi Ini menjadi solusi Bisa gak bikin kita kembali tenang berumah tangga sama suami? Gak bisa juga gitu Misalnya pilihannya adalah melabrak pelakornya sampe dia malu Kita labrak misalnya pelakornya sampe kita malu gitu ya Kita labrak nih dia uh sampe dia malu sampe dia minta-minta ampun Sampe suami juga ikut malu sampe suami juga minta-minta ampun Sampe kedua-duanya berjanji nih di depan kita Gak akan bersingkul lagi, gak akan saling berkomunikasi lagi Misal sampe kita udah ambil deh handphone dua-duanya Untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak akan bisa saling mengakses gitu ya Karena gak punya nomor masing-masing, udah gak punya Pokoknya gak punya gitu Pulang nih ke rumah sama suami Selesai ngelabrak pelakor Kira-kira bisa balik harmonis lagi gak sama suami? Yakin? Yakin kita udah selesai dari semua luka-luka yang udah dibatin kita Sehingga kita akan kembali harmonis dalam rumah tangga ini? Gak juga Kalau jiwanya masih berdarah-darah Mengambil keputusan apapun dari lima pilihan tadi Tidak akan menjadi solusi Jadi jawabannya ini selalu sama ya Mi, suami selingkuh aku harus apa? Jawabannya suami selingkuh aku harus pulih bahagia self-love dulu Suami selingkuh yang kita harus olah, sembuhkan, perbaiki itu jiwa kita dulu Batin kita dulu Kitanya pulih bahagia self-love dulu Karena kalau jiwanya udah bisa kembali pulih, udah bisa kembali bahagia Sudah self-love Keputusan apapun yang kita tentukan akan bisa kita jalankan Kalau jiwanya udah pulih bahagia self-love Teman-teman mengambil keputusan bercerai Akan menyegerakan perceraian Akan menyegerakan gugatan Tidak ada lagi rasa bimbang, takut, ragu, bucin, gak terima Makin cinta Tidak akan lagi ada rasa itu Kalau jiwanya udah pulih bahagia self-love Mau bercerai Tinggal jalan menggugat dan menjalankan prosesnya dengan penuh kelegaan dan senyuman Sebaliknya Memilih untuk bertahan Kalau jiwanya udah pulih bahagia self-love Jiwanya sudah pulih bahagia self-love Sekali lagi pilihan bertahan Akan jadi pilihan yang mampu kita jalankan Kembalinya atau menunjukkan kita suami Jadi rujuk yang saling membuat hubungan kita dan suami malah semakin harmonis Karena jiwanya sudah pulih bahagia self-love Makanya Semua teman-teman yang datang ke sesi Pertanyaannya sama Mi, suamiku selingkuh dengan berbagai macam cerita Pertanyaannya sama ya Aku harus apa? Mimi tidak pernah merubah jawaban Suami selingkuh Pertama kali yang harus kita lakukan adalah Pulih bahagia self-love dulu Caranya kayak gimana Mi? Nah caranya itu nanti akan dibahas ya Di sesi one-on-one langsung sama Mimi Secara detail Gimana sih Mi? Biar aku bisa pulih Biar aku bisa bahagia lagi Biar aku bisa self-love Supaya aku gak terus-terusan membuat diriku sakit Menderita dan hancur Karena trauma yang gak bisa hilang ini Karena kesalahan suami yang tidak juga bisa aku lupakan ini Nah itu secara detail Nanti cara-caranya akan kita pelajari Akan kita bahas Akan kita saling sharing Di sesi langsung one-on-one barengan sama Mimi Caranya seperti apa temen-temen bisa klik link di bio ya Kita balik ya ke cerita temen kita tadi Yang datang ke sesi dengan kondisi Suaminya minta izin berpoligami sama pacar singkuhannya ya Mimi tak akan tanya balik Kamu maunya apa? Gitu ya Kalau maunya adalah tidak mengizinkan Maka gak usah izinkan Itu kan hak kita Loh Mi? Tapi kalau aku gak izinkan dia Suami tuh akan melakukan berbagai macam cara Bahkan membuat aku gak betah Gak nyaman di rumah Supaya aku menurunkan izin itu Ya tentu Suami pasti akan melakukan itu Karena dia pasti kan ditekan sama pelakornya Dia kan pasti ditekan Didesek-desek Dia juga dapat tekanan dari sana Ajar kalau dia juga pasti akan ikut menekan kita Sekarang pertanyaannya Kalau kita tetap mau kekeh Tidak mengizinkan izin berpoligami Ya ya tetap pada tujuan itu Tapi kalau Mimi salah Tolong dikoreksi ya Setau Mimi dalam Islam Memang suami itu berpoligami Tidak butuh izin istri Tapi di negara Indonesia Negara kita yang negara hukum ini Laki-laki yang menikah lagi Atau berselingkuh dengan perempuan lain itu Melanggar undang-undang Dan itu ada hukuman Ada pasalnya Jadi Kalau Suami kita dengan pelakor ini Kekoh melakukan berbagai macam cara Supaya kita mengizinkan mereka berpoligami Kita punya hak Secara undang-undang negara Sepertinya kita punya hak untuk tidak memberikan izin itu Kalau karena kita tertekan Soalnya kita terus-terusan didorong sama-sama Didesek sama suami Terus kita mengeluarkan izin itu Akhirnya menandatangani gitu ya Surat izin poligaminya Nanti posisinya di kita yang salah Takutnya itu nanti akan dijadikan bukti gitu ya Sama pihak pelakornya Bahwa kita mengizinkan berpoligami Ujung-ujungnya kalau ada hak gugat menggugat tentang apapun Kan akhirnya tidak ada keadilan di kita Jadi kalau emang gak ngasih gak apa-apa Bertahan dengan keputusan itu tidak memberikan izin poligami Cara suami akan melakukan atau enggak Wa'olahualam bisa awap Ya semangat teman-teman oke